Oke, jadi kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jadi kita sebelumnya sudah mendapatkan bentuk flow equation seperti ini. Ini yang lebih di-prefer oleh komputer karena hanya tambah kali bagi kurang. Dan it's very simple walaupun secara panjang persamaannya lebih panjang daripada persamaan asli dari flow equation. Namun persamaan flow equation yang awal, yang differential form itu sulit dipecahkan oleh komputer seperti itu. Nah seperti kita sudah tahu bersama untuk memecahkan atau mencari solusi dari simulasi kita, kita akan membutuhkan boundary condition. Oke, jadi kita akan membahas boundary condition-nya. The boundary condition for multi-phase are as for one-phase flow. Jadi mirip dengan sistem satu fasa. Boundary condition-nya itu mirip. Namun rate dan pressure ini sekarang bisa kita spesifikan untuk masing-masing fasa. Jadi biasanya realitanya kita biasa memproduksikan atau menginjeksikan fluida itu pada tekanan yang konstan atau laju alir yang konstan. Khususnya laju alir di permukaan yang konstan. Surface oil rate. Kadang-kadang kita ingin menggunakan constant reservoir voidage rate. Biasanya atau terkadang yang ingin kita kunci, yang ingin kita kunci supaya konstan itu adalah voidage rate. Voidage ini jadi ada kesetimbangan antara laju alir yang keluar dari reservoir dan laju alir yang masuk ke dalam reservoir melalui injeksi. Kita ingin memaintain itu konstan supaya tekanan reservoir konstan. Terkadang seperti itu dalam operasi water flood atau water injection. Ketika ada rate of injection of water is to match a specified rate of liquid production so that the average reservoir pressure remains constant or the liquid production rate is to match a specified water injection rate. Jadi kuncinya kita menjaga voidage yang konstan supaya tekanan reservoir itu tetap stabil, konstan. Antara water injection mengikuti liquid production atau sebaliknya. Itu yang akan kita bahas. Jadi boundary-boundary conditionnya. The first one, the simplest condition to handle as a water rate term is already included in the water equation. The first one is constant surface water injection rate. Nah, seperti ini. Di mana QWI itu negatif untuk menandakan water injection. Nah, key ini adalah surface-nya. QW besar ini adalah di downhole atau di subsurface-nya. Bottomhole. Ini cross-sectional area lintasan dia mengalir. Ini delta X atau thickness atau ukuran dari grid block-nya. Ini yang paling simple, constant water injection rate. dan QWI ini sudah ada di dalam flow equation. Di sini. Sudah ada. Jadi simple. Tinggal kita deskripsikan ini menjadi QWI. Kemudian tadi dibagi ya. Dibagi A delta XI. Dibagi A delta XI. Seperti itu. constant water injection rate. At the end of time step, after having solved the equation, the bottomhole injection pressure for the well may theoretically be calculated using well equation. Jadi kita bisa menghitung flow rate di mana water dengan cara well constant dikali mobility dikali delta P. Ini mirip perhitungan laju alir biasa di dalam reservoir ya. Seperti konsep productivity index, di mana laju alir adalah productivity index dikali delta P atau dikali pressure gradient. Ini mirip. Tapi ini bentuk yang sudah diaproksimasi bentuk yang cocok untuk komputasi numerical method. di mana well constant yang mirip dengan productivity index itu untuk sistem satu fasa seperti ini. Jadi 2P dikali permeability di blok I, dikali ketebalan, dibagi logaritmik natural dari RE dibagi RW. Dalam hal ini, RW itu adalah radius sumur, sementara drainage radius RE bisa dihitung dengan seperti ini. Jadi kita punya delta Y, delta X, dan dibagi P. Kemudian diakar. However, the fluid injected at well meets resistance from the fluid it displays. Therefore, as a better approximation, it is normally accepted to use the sum of mobility of the fluid present in the injection block in the well equation ya. Karena misalnya di sini kita punya grid block, kemudian kita put well di sini, kemudian waternya masuk ya, dia akan bertemu dengan penghalang atau resistan yang berasal dari fluida-fluida yang memang originally sudah ada di grid block tersebut. Oleh sebab itu, untuk aproksimasi yang lebih baik, biasanya kita menghitung sum of the mobility of fluid present di grid block tersebut. Oleh sebab itu, the following well equation digunakan untuk injection water pada oil water system. promosinya seperti ini. Sekarang kita tambahkan mobility-nya. Seperti itu. Karena seperti yang tadi disampaikan, ada resistansi, ada penghalangan dari fluida yang originally sudah ada di grid block tersebut. Jadi sekarang kita consider, kita honor juga, kita include juga si mobility dari fluida tersebut. Dalam hal ini mobility-nya ini ya, oil-nya. Seperti itu. Seperti itu yang sudah disampaikan. Jadi, oil mobility di grid block yang ada di awal, sebelum ada injeksi, itu akan mempengaruhi juga nantinya flow rate-nya. Namun, at later stage, the water mobility will take over the control karena majority sudah diisi oleh water. Injection wells are frequently constrained by maximum bottom hole pressure to avoid fracturing of deformation. Ini sudah jelas. Kita biasa men-setting maksimum tekanan bottom hole injeksi itu berapa untuk mencegah terjadinya fracturing. Ini harus diperiksa pada akhir setiap waktu, dan jika perlu, menurutkan rata injeksi atau mengubahnya ke dalam injeksi yang konstan ke dalam injeksi yang konstan. Jadi kita juga bisa menggunakan teknik di mana kita kunci dalam injeksi yang konstan supaya tidak naik terus sampai bisa mencapai fracturing pressure itu berbahaya. Jadi kita bisa setting konstan bottom hole pressure-nya konstan. Kita bisa setting itu di software. Nanti flow rate-nya akan di-calculate. Frequently, capillary pressure is neglected. Seringkali capillary pressure itu di-neglect, particularly in the case of field scale simulation, so that well equation becomes like this. Sebelumnya, bentuknya seperti ini. seperti ini. Intinya tidak ada perubahan dari yang sebelumnya, karena memang kita sudah tidak meng-include si capillary pressure-nya. Oke, BOI, BWI, O di sini. Jadi kita langsung include POI instead of PWI di sini. karena kita men-disregard capillary pressure-nya. Apalagi kalau kita melakukan simulasi overall reservoir. Karena dengan menambahkan capillary pressure, itu akan membuat perhitungan semakin komplikasi. Namun, untuk simulasi yang skalanya lebih kecil, misalnya skala core, yang kecil, kita masih bisa meng-honor, meng-input capillary pressure untuk menghindari error. Seperti itu. Nah, sekarang kita pakai boundary condition yang berikutnya, yaitu constant bottom hole pressure. Tadi constant rate, sekarang constant bottom hole pressure. Injection of water at constant bottom hole pressure is achieved either by having constant pressure at the injection pump at the surface, or by letting the hydrostatic pressure caused by the well filled with water control the injection pressure. Jadi kita bisa setting in reality bagaimana injection bottom hole pressure to constant. Kita bisa setting di pompanya, atau kita juga bisa letting the hydrostatic, biarkan saja tekanan hydrostatic caused by the well filled with the water. Jadi biarkan saja hydrostatic pressure-nya itu yang menentukan injection pressure. Bisa juga seperti itu. Untuk kasus seperti itu, the well equation seperti ini, if the capillary pressure neglected. Jadi masih sama ya, tidak terlalu mempengaruhi kalkulasi di mana sekarang bottom hole pressure-nya ini konstan. Since the unknown grid block pressure is included in the well equation, the corresponding terms must be included in the appropriate coefficient in the pressure solution. At the end of the time step, the above equation may be used to compute the actual water injection rate for the step. Seperti itu, nah sekarang untuk oil. Constant oil production rate. For the oil equation, this condition is handled by, is handled as for the constant water injection rate. Jadi mirip ya, cara kita melakukan constant oil production rate. Thus, for constant surface oil production rate, in a well in a grid block, seperti ini. Seperti tadi ada kebalik ya, jadi Q besar itu surface, Q kecil itu justru di dalam reservoir-nya. Jadi ini subsurface, ini adalah surface. Mohon maaf ya, tadi ada kekeliruan. Terbalik. Jadi Q kecil itu subsurface, makanya dia ada di dalam flow equation, sementara Q besar, itu adalah yang disurface. However, in the case of oil production, however, in the case of oil production, will generally be accompanied by water production, so that the water equation will have a water production term given by this. Jadi di dalam kasus oil production, most of the time pasti akan ada water. Makanya ada water cut ya. jadi laju alir water masuk ke dalam equation. Seperti ini. Untuk water equation, akan ada term water production. in case the capillary pressure is neglected around the production well, the expression simply becomes like this. Jadi ada korelasi antara laju alir water dengan laju alir oil. Dan korelasinya itu adalah mobility. At the end of the time step, after having solved the equation, the bottom hole production pressure for the well may be calculated using the well equation for oil seperti ini. Jadi mirip laju alir oil di sini adalah well constant, ini adalah mobility, ini adalah pressure drop. Production wells are normally constrained by a minimum bottom hole pressure for lifting purposes in the well. Jadi biasanya yang dikunci atau yang disetting untuk oil production itu adalah minimum bottom hole pressure. Kalau injeksi sebaliknya, maximum injection pressure. If this is rich, the well should be converted to a constant bottom hole pressure well. The water cut at the surface, kita bisa hitung seperti ini. FW ini adalah water cut at the surface laju alir water dibagi laju alir water plus laju alir oil. Frequently well rates are constrained by maximum water cut level. Jadi biasanya kita setting seperti yang pernah saya sampaikan dengan menggunakan embal, software embal, kita pasang constraint maksimum water cut. Jadi jika water cutnya terlalu tinggi, melewati batas tertentu, kita akan mematikan sumur tersebut. Jadi frequently well rates are constrained by maximum water cut level due to limitation in process equipment. If maximum water cut level is exceeded for a well, the highest water cut grid block may be shut in or the production rate may have to be reduced. Jadi kita bisa mematikan grid blocknya atau mematikan sumurnya itu bisa kita lakukan di software kita. Sekarang constant liquid production rate. Kalau tadi constant oil production rate. Kalau ini constant liquid production rate. here a total constant surface production rate QL is specified for a well in grid block I. Jadi ini surface liquid production QL sama dengan QO plus QW. Nah jika capillary pressure dineglek seperti biasa kita bisa menghitung QOI ini di subsurface di reservoirnya ini untuk water. dimana lambda pasti akan sangat berpengaruh. Itu untuk yang constant liquid production rate jadi tidak terlalu issue ya. Tidak terlalu problem. Nah sekarang kalau yang dikunci adalah constant voidage rate. Constant voidage rate jadi lebih ke kesetimbangan atau balance antara produksi dan injeksi. dengan kita mempertahankan voidage ya kita bisa mempertahankan reservoir pressure karena yang masuk sama dengan yang keluar. This condition may be illustrated by a case of constant surface water injection in some grid block and the total production of liquid from a well in block A in block I to match the reservoir injection volume so that the reservoir pressure remains approximately constant. thus kita mendapatkan hubungan ini which again assuming that the capillary pressure is neglected we will get seperti ini untuk laju alir oil dan laju alir waternya ya. Jadi disitu bisa kita lihat ada mobility ada oil formation volume factor ya. Tidak complicated lah. Ini untuk constant voidage rate jadi intinya ada kesetimbangan antara laju alir injeksi dan laju produksi. Oke ya. Nah sekarang constant bottom hole pressure. Constant produksi constant bottom hole pressure. Oke. Using a production well in grid block I and constant bottom hole pressure kita mendapatkan seperti ini hubungannya. kita bisa menghitung surface production rate untuk oil dan surface production rate untuk water. Again ada well constant ada mobility dan ada delta P. Substituting in the flow terms in the flow equation kita mendapatkan seperti ini untuk laju alir di subsurface-nya. Oke. since the rate terms contain unknown block pressure this will have to be appropriately included in the matrix coefficient when solving for pressure. At the end of each time step actual rates are computed by these equations and watercut is computed as in the previous cases. Jadi seperti itu ketika kita mencari solusinya. oke. Jadi kita sudah melihat ya bagaimana masing-masing boundary condition. Terakhir kita akan mencari solusinya dengan metode impasse method. in the equations above oil pressure POI and water saturation SWI are the primary variables and unknowns to be solved for. Itu yang ingin kita cari solusinya tekanan dan saturasi. All the coefficients in the equations transmissibility as well as the storage coefficient are function of this unknown. Jadi transmissibility dan storage dipengari oleh PO dan SW. In addition the capillary pressure on the left side of the water equation are function of saturation. Thus we cannot solve the equation before the coefficient and the capillary pressures are calculated and we cannot calculate the coefficients and the capillary pressure before the unknown pressure and saturation have been solved for. Jadi ini ada dilema ya di mana kita butuh coefficient dan capillary pressure harus dikalkulasi tapi kita tidak bisa menghitung coefficient dan capillary pressure tanpa kita tahu terlebih dahulu pressure dan saturasinya. Jadi di sini kita butuh metode iterasi. obviously a solution method is needed that either iterates on the solution and updates the coefficient and capillary pressure until convergence is reach or some other method for estimating the coefficients and the capillary pressure. Karena kita harus mencari solusinya secara simultan. Kita harus memecahkan oil, oil pressure dan water saturation tapi kita perlu mencari tahu capillary pressure-nya. Dan ini saling bergantung keduanya jadi harus kita mencari solusi yang baik untuk memecahkannya. Misalnya dengan iterasi. Impasse method is a simple method but one that is still being used quite extensively today although in decreasing extent. Jadi kita bisa menggunakan metode impasse untuk memecahkan problem tersebut. Impasse ini adalah akronim seperti yang tadi saya sampaikan di awal di mana kepanjangannya adalah implicit pressure dan explicit saturation. Dan itu yang akan kita diskusikan secara lebih detail. In the impasse method the key lies in the approximation jadi kita bergantung ke aproximasi untuk coefficient dan juga capillary pressure. It simply evaluates this at time level t and thus enable us to solve for pressure and saturation without having to iterate on the solution. The following assumption seperti ini kita butuh asumsi untuk transmissibility untuk oil dan water kemudian ada storage coefficient oil dan water dan juga CSO CSW dan kita juga perlu asumsi capillary pressure masing-masing dievaluasi pada time t jadi itu asumsi awal kita setelah kita punya aproximasi setelah kita punya asumsi kita akan melakukan aproximasi dengan perhitungan seperti ini kita sudah buat asumsi kita punya aproximasi dan kita akan meng-apply asumsi tersebut ke dalam equation equation kita di mana kita punya TXOT jadi kita bisa meng-input di sini di mana asumsi-asumsi ini masuk ke dalam komputasi yang ini seperti itu jadi kita masukkan asumsi-asumsi ini masuk ke dalam equation ini itu kuncinya dari impest solution since water saturation only appears as SWI on the right side of the two equation they may be combined to eliminate water saturation completely as an unknown from the equation thus we may obtain pressure equation seperti ini di mana alpha adalah ini oke jadi ini masih dalam proses kita bagaimana memecahkan problemnya ya dengan metode impest ini adalah untuk pressure equation jadi kita bisa mendapatkan pressure di seluruh bagian reservoir dengan teknik seperti ini dengan perhitungan seperti ini the pressure equation may be now written seperti ini jadi yang awalnya bentuknya seperti ini seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya kita akan memecahkan atau mencari masing-masing pressure itu dengan metode matrix ya misalnya dengan Gaussian Elimination Method jadi kita dari simbol-simbol t dan lain sebagainya coefficient-coefficient ini kita sederhanakan bentuknya menjadi acbd ya di mana a ketika dijabarkan itu maksudnya adalah ini c itu adalah ini b itu adalah ini d adalah ini jadi kita cuma mereduksi kompleksitasnya menjadi hanya beberapa coefficient yang sebelumnya kan banyak nih coefficient-coefficient ini banyak sekali kita gabungkan menjadi hanya dalam hal ini 4 coefficient i di depannya p o i min 1 b di depannya p o i c i di depannya p o i plus 1 dan sama dengan di ya jadi nanti kita akan punya matrix di sini dan kita juga punya vektor dari pressure sama dengan nanti di sini kita punya hasilnya d ya sekarang kita melakukan mobilisasi modifikasi boundary condition we have seen that all rate specified well conditions are included in the right terms ya ini dan ini with the coefficient involved at all time level di waktu sebelumnya as for all other impasse coefficient this rate term are already appropriately included in the di term ya sudah ada di dalam term di I for injection of water at bottom hole pressure specified well condition kita sudah melihat that following expression apply ya jadi seperti ini using the neglected capillary pressure ya however capillary pressure can easily be included jadi kita punya untuk injection of water at bottom hole pressure specify sebagai well condition kita bisa menghitung seperti ini rumusnya in a block with well of this type the following matrix coefficient are modified jadi kita memodifikasi yang awalnya B dan D itu seperti ini B dan D seperti ini kita modifikasi B dan D menjadi lebih kompleks namun don't worry karena pada dasarnya komputer kita tidak problem untuk memecahkan seperti ini karena hanya tambah kali bagi kurang yang penting masing-masing term di sini ada ininya yang penting kita punya data yang penting kita punya boundary condition ini bisa di solve oleh komputer kita sekali lagi kita melakukan semuanya ini untuk mengetahui sebenarnya pressure di semua grid kita itu berapa saturasi di semua grid kita itu berapa nah sekarang untuk for production at bottom hole pressure specified well condition kita bisa menghitung laju alir oil dan laju alir water di subsurface dengan rumus seperti ini dimana in block with well of this type the following matrix kita bisa pakai ini modifikasinya jadi itu untuk bottom hole pressure specified production dengan bottom hole pressure dispecify jadi kita specify bottom hole pressure kalau yang sebelumnya kita specify bottom hole pressure juga untuk injection of water at bottom hole pressure the pressure may now be solved by for oil pressure by using gaussian elimination as we did for one phase flow jadi ini sudah bisa disolve dengan gaussian elimination matrix yang penting kita punya general bentuknya seperti ini general formnya seperti ini ada coefficient A B C dan D kemudian masing-masing A B C dan D bentuk aslinya adalah seperti ini dengan boundary condition yang kita punya data-data yang kita punya sudah bisa disolve dengan gaussian elimination method dengan teknik matrix having obtained the oil pressure above setelah kita mendapatkan oil pressure nya kita juga we need to solve untuk saturasi water using either the oil equation or the water equation in the following we will use the oil equation for this purpose jadi kita sudah dapat tekanan oil sekarang kita mau cari tahu saturasi water kita sudah punya tekanan oil kita sudah tahu sekarang yang ingin kita dapatkan adalah saturasi water ini yang masih menjadi tanda tanya since water saturation only appears as an unknown in the last term of the right side of the equation hanya di sini we may solve for it explicitly jadi kita bisa menghitung dengan explicit untuk mencari tahu water saturation nya for grid blocks having pressure specified well we make approximation modification kita dapatkan seperti ini untuk grid block dengan pressure yang sudah dispesify jadi kita bisa menghitung saturasi oil di masing-masing grid dengan rumus seperti ini the surface production well water cut may now be computed like this seperti yang tadi sudah disampaikan jadi surface water cut itu adalah laju alir water dibagi laju alir total based on this we make required adjustment in well rates and well pressure if constrained by upper or lower limit then all coefficients are updated before preceding to the next step jadi dengan water cut kita melakukan adjustment untuk well rate dan well pressure jika memang ada constraint maksimum water cut atau minimum water cut maka kita akan melakukan adjustment baru semua koefisiennya di update sebelum kita lanjut ke time step yang berikutnya having obtained oil pressure and water saturation setelah kita dapatkan tekanan oil dan water saturation di time step tertentu kita bisa kemudian well rate or bottom hole pressure bisa kita hitung kita udah dapat pressure nya oil kita udah dapat saturasinya water sekarang kita bisa menghitung laju alir dan bottom hole pressure if needed dengan menggunakan rumus seperti ini jadi ini untuk laju alir water di subsurface ini untuk injeksi dan untuk produksi seperti ini laju alir produksi oil laju alir produksi water sekarang kita sudah tahu semuanya tekanan oil berapa kalau bottom hole biasanya disetting dispesifikasikan sementara untuk lambda yang dia bergantung ke saturasi sekarang bisa dihitung juga karena kita sudah mendapatkan saturasinya nah ini terakhir sekarang seperti apa applicability dari impest method approximation made in the impest method namely the evaluation of coefficient at all time level when solving for pressure and saturation at a new time level put restriction on the solution which sometimes may severe jadi itulah aproximasi yang dilakukan di impest method jadi kita mengevaluasi coefficient yang banyak tadi di time level sebelumnya untuk memecahkan pressure dan saturasi di waktu saat ini jadi kita pakai kita aproksimasi koefisien dulu untuk menghitung kondisi saturasi dan tekanan yang sekarang itu aproksimasi tapi itu membuat adanya limitasi dalam keakuratan metode kita obviously the greatest implication are on the saturation dependent parameter relative permeability dan capillary pressure jadi karena saturasinya saja mungkin tidak terlalu akurat maka relative permeability dan capillary pressure kita pun terancam tidak akurat karena saturasinya saja sudah tidak terlalu akurat this change rapidly with changing saturation jadi dengan perubahan saturasi yang cepat maka relative permeability dan capillary pressure pun akan sangat cepat berubahnya karena keduanya merupakan fungsi dari saturasi and therefore metode impes ini tidak terlalu cocok untuk problem reservoir dengan yang memiliki terjadinya rapid variation misalnya water coning atau mungkin water injection atau mungkin CO2 storage CCUS dimana terjadi perubahan saturasi yang cepat itu impes ini kemungkinan tidak 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 akurat karena tadi capillary pressure dan relative permeability yang sangat bergantung dengan saturasi akan dihitung dengan tidak terlalu akurat impes adalah untuk simulasi dari field scale system dengan relatively large grid block dan rate of change jadi kalau reservoirnya simple tidak terlalu banyak grid block homogen adem ayem tidak tidak ada injeksi yang terlalu signifikan tidak ada perubahan saturasi yang terlalu dominan tidak ada gas cap mungkin tidak ada water coning impes ini cocok jadi untuk reservoir yang very simple impes ini cocok tapi untuk water injection enhance oil recovery water coning gas coning CO2 storage impes ini ada keterbatasannya ini tidak suited untuk simulasi rapid changes close to well seperti coning study atau system rapid change jadi di water coning water injection dan lain sebagainya di sekitar sumur itu akan terjadi perubahan saturasi yang cukup cepat jadi ada risiko kalau kita pakai impes kita bisa pakai impes tapi ada risikonya ada mungkin akurasi yang tidak terlalu tinggi jadi perlu ada trade-off terakhir however provided that the time steps are kept small impes provide accurate and stable solution to a long range of reservoir problem jadi kalau time step nya kecil-kecil impes masih bisa memberikan solusi yang acceptable cukup akurat dan stable